Tim dari Mabes Polri hari ini mendatangi gudang kargo UNEX di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Kedatangan tim Polri untuk mengecek senjata pesanan korps BRIMOB yang diimpor dari Ukraina. Pengecekan senjata oleh tim propam Polri dilakukan secara tertutup. Awak media hanya bisa meliput di halaman gudang kargo UNEX di Bandara Soekarno-Hatta, tempat penyimpanan ratusan senjata serta amunisi pesanan BRIMOB. Senjata dan amunisi import dari Ukraina ini dijaga ketat oleh prajurit TNI. Data dari Mabes Polri, 280 pucuk senjata jenis Arsenal Standalone Granite Launcher atau SA GL kaliber 40x46mm beserta 5.000 butir amunisinya masih tertahan di gudang kargo UNEX di Bandara Soekarno-Hatta. Polri menyatakan proses pengadaan senjata milik korps BRIMOB telah sesuai dengan prosedur dan memang setiap barang yang masuk ke Indonesia, terutama senjata, harus dikarantina dan dicek BAIS TNI untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi. Hingga saat ini terhitung sudah 4 hari senjata masih tertahan di gudang UNEX Cargo Bandara Soekarno-Hatta.